Hai sobat online aku dimana kun kalian berada welcome back to my youtube channel and welcome to Shoka Bukit Senja Yogyakarta so guys kemarin aku long weekend di Yogyakarta and ya kita mencoba untuk ke salah satu tempat viral di Yogyakarta yaitu Bukit Shoka dan untuk kalian yang kepo please stay tune and tonton videonya sampai habis Oke jadi guys kemarin kita ke Bukit Shoka tuh naik motor dari Malioboro jadi memang kita sewa dulu motornya dan perjalanan dari Malioboro ke Bukit Shoka ini kurang lebih sekitar 45 menit aneh guys kayak gitu Nah untuk medannya guys seperti ini seperti yang kalian lihat ini adalah arah ke Bukit Shoka jadi sebenarnya arah ke Bukit Shoka ini tuh sama kayak parang tritis jalannya tuh sebenarnya lurus masih jalan besar gitu tapi after dari parang tritis naik ke atas ke Bukit Shoka ini memang agak cukup berkelok-kelok dan naik banget sampai kalian menemukan tadi tulisan Bukit Shoka kemudian belok kanan nah ini adalah kondisi jalan setelah belok kanan itu guys kurang lebih seperti ini medannya kanan kiri masih pepohonan yang rimbun sebelah kiri tuh tebing kayak gitu guys jadi buat kalian kalau yang kesini hati-hati banget terus emm sebenarnya kalau kalian mau bawa mobil juga nggak apa-apa sih guys mungkin lebih aman gitu ya Nah karena kemarin kita sewa motor jadi udahlah sekalian bawa motor nah kayak gini guys kondisinya kalau ada mobil sama motor jadi kita harus berhenti salah satu kayak gitu guys jadi menurut aku ini luar biasa ya experience-nya kayak gitu tapi memang jalanannya belum cukup proper karena mungkin masih wisata baru ya guys ya belum banyak orang tahu juga gitu ya mungkin nanti setelah ini setelah ramai jalanannya akan lebih proper lagi gitu lebih halus lagi kayak gitu Nah guys kita sudah sampai di Shoka Bukit Senjanya jadi kita mau parkir dulu di sana nah untuk parkirannya sendiri juga lumayan murah ya guys disini terus emm apa namanya kemarin tiket masuknya juga murah sih ya kemarin itu berdua cuma Rp10.000 jadi per orang Rp5.000 terus parkir motornya Rp3.000 guys gigit and this is it guys dibalik jalanan yang berkelok-kelok itu akhirnya kita disuguhkan dengan pemandangan pantai yang luar biasa indah banget jadi ya pas ngeliat pantai tuh kayak wow lega banget gitu loh rasanya gimana ya guys ketika lu jalan lumayan effortnya tuh lumayan banget terus abis itu kalian menemukan suatu view yang wow gitu jadi kayak ya happy aja gitu nah guys disini banyak banget warung gitu ya atau orang jualan makanan jadi kalian tuh bisa beli banget makanan-makanan yang disini sambil ngecil sambil santai-santai sambil bengong juga boleh sambil ngeliatin pantainya gila Masya Allah bagus banget guys nah disini tuh ada beberapa spot tempat duduk gitu ada yang di bawah ada juga yang masih ke atas lagi di tangga tadi yang aku sempat tunjuk gitu ya jadi kalian bisa pilih sih mau duduk dimana kayak gitu yang menurut kalian best view buat foto-foto kayak gitu guys nah kurang lebih seperti ini guys viewnya jadi kita bisa ngeliat pantai barang tritis dari atas ini terus ya sambil kalian beli beberapa makanan kalau aku kemarin beli indomie guys beli pisang goreng terus beli milo ice sama beli kopi semuanya itu serba sekitar 10 ribuan jadi kemarin aku segini tuh beli empat macem ini nggak sampai 50 ribu guys jadi murah meriah banget kayak gitu nah yang pasti viewnya ini nggak ada obat bagus banget approve banget buat kalian yang pengen jalan-jalan murah di sekitar Jogja ini recommended banget sih kayak gitu terus ya kayak gitu lagi jadi kayak mendetoks apa namanya karena aku dari Cikarang Jakarta ya guys ya jadi lagi banyak polusi ya di Jakarta jadi dengan kita ke pantai bisa mendetoks paru-paru kita gitu bisa menjadi lebih sehat lebih seger gitu guys nah ini adalah salah satu view dari tebing paling atasnya guys jadi kalian juga bisa duduk-duduk ngecil tuh disitu sambil foto-foto dan ini tuh instagramable banget aku kemarin juga take foto disini banyak banget dan ya bagus-bagus banget jadi aku happy banget sih main ke Shokabit Senjaya ini keren banget kayak gitu guys jadi kita bisa ngeliat nih orang-orang yang pada yang ada di pantai di bawah tuh kelihatan banget nah guys seperti ini kalau kita lihat banyak banget tempat duduknya jadi jangan khawatir kalian gak dapat tempat duduk disini pasti dapat tempat duduk kayak gitu guys nah kurang lebih review singkat terkait pengalaman aku ke Bukit Coklat kemarin seperti itu sih guys dan oh ya disitu juga ada toilet musyola kayak gitu jadi lengkap kayak gitu oke guys mungkin itu aja ya ini aku sedikit kasih dokumentasi jalan pulang menuju ke Malioboro seperti ini kurang lebih yang aku maksud tadi jalan berkelok-keloknya jadi kalau kalian yang bawa motor memang harus stay stay safe gitu ya karena emang perlu ekspert gas rim gas rim gitu guys biar kalian nggak ngosrok gitu ya kurang lebih seperti itu guys video dari pengalaman aku kemarin semoga bermanfaat untuk kalian semua thanks for watching and see you on my next vlog bye bye